Intro Beberapa tahun yang lalu, Fuad Beraja dikenal sebagai artis lewat perannya dalam sinetron Jin dan Jun. Namun kini, mantan perokok ini lebih dikenal sebagai aktivis penanggulangan masalah rokok. Ia juga mahir dalam menterapi orang-orang yang ingin tobat merokok. Ditemui Usai menjadi pembicara pada talk show kesehatan di Gedung Juang 45 Sukabumi, menjadi seorang terapis pada awal tahun 2009 yang bisa membuat orang berhenti merokok. Dalam talk show ini pun, banyak peserta yang berkeinginan berhenti merokok. Pada prinsipnya, terapi yang ia lakukan dengan menggunakan metode spiritual emotional freedom technique atau SAF yang menggabungkan akupoint dengan aspek kerohanian. Berbeda dengan akupressure, pasien tidak diberi pijatan, melainkan hanya ketukan atau tapping pada titik-titik meridian. Aspek kerohanian diwakili dengan doa yang harus diucapkan pasien sebelum menjalani terapi. Terapi berhenti merokok dengan sistem apapun itu harus berawal dari keinginan orang yang berhenti. Jadi kalau dasarnya dia punya keinginan, insya Allah bisa. Jadi terapi-terapi yang lain ada, terapi yang saya lakukan tadi namanya SAF. S-E-F-T, SAF itu singkatan dari Spiritual Emotional Freedom Technique. Teknik pembebasan diri dari masalah emosi. Merokok ini karena masalah emosi. Terapinya, dasar ilmunya itu adalah akupunktur. Salah seorang pasien terapis mengatakan, sebelum menjalankan terapi, ia bisa menghisap 2-3 bungkus rokok sehari. Setelah mengalami sakit, ia pun berencana ingin berhenti merokok. Toko itu paling sedikit 2 bungkus. 2 bungkus, habis? Habis. Setelah diterapi tadi gimana? 3 bungkus sampai 2 bungkus. Setelah diterapi barusan, memang pas terasa-rasa itu rasanya nggak udah terasa-rasa lagi. Pas dihisap langsung panas ke sini. Memang ada rencana atau niat untuk berhenti, Tang? Ada. Nah gitu. Kenapa, Tang? Alasannya kenapa? Alasannya kesehatan saja sih. Tidak, awalnya tidak mencoba dulu untuk berhenti sendiri gitu? Pernah, pernah berhenti. Hasilnya? Gara-gara sakit, tapi setelah sakit sembuh, yang merokok aja. Cara terapi yang dilakukan, Fuad terbilang sangat mudah dipelajari. Ia juga mempublikasikannya lewat akun Youtube dan Facebook. Semua pengalaman menarik selama menangani pasien pun ia tuangkan di dalam bukunya. Intinya, berhenti merokok itu perlu niat. Niat timbul jika ada motivasi, dan motivasi ada jika ada informasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!